Halo guys, Salam Motif Garuda Jaya Kali ini kita nge-vlog di luar, nggak di workshop kita Kita mau tunjukkan kepada kalian ini ada satu Innova tahun 2008 Datang dari Surabaya guys, khusus tadi pagi diantar ke workshop kita Ini kita akan mulai untuk pengecatan, modif interior luar dalam Namanya mobil tahun 2008, lampunya masih yang belok gitu Nanti akan kita ubah jadi 2015 guys Orang ngomong Innova Grill Barong, model besar seperti itu Kemudian nanti akan kita tambahkan juga body kitnya Warna akan jadi putih guys Karena ini udah mobilnya cukup berantakan Ini seperti ini, towing-towing akan kita lepas Emblem-emblem akan kita lepas Ini nanti jet putih semua Spoiler, ini akan kita ubah ganti yang luxury Body kit juga Ban velg rencana juga akan kita ganti Ini kebetulan ini pas udah banyak juga udah kundul Kita lihat ke bagian depannya Bagian depannya seperti ini Lampu juga udah kusam Ini yang sini bonyok guys Ini bonyok nih Ya tapi nanti kan akan kita ganti baru Jadi no problem juga Sepion akan kita ganti punya Innova Reborn Setir juga akan kita ganti Punya Fortuner VRC Kaca film bongkar Ya, talang juga bongkar Nah ini karet-karet pintu Nanti akan kita ganti baru juga Karet-karet pintu Ini udah jelek banget ya Tampilannya ini ya gede banget Nanti kita ganti Innova Reborn Akan kelihatan slim kecil Ya Yuk kita lihat bagian dalemnya Ini setir juga udah empuk kayak gini Kayak gini Ini kotor Ya, jog Ganti nanti warna chestnut Kemudian karpet dasar Ini udah kayak gini Semua akan kita Ubah tampilannya Biar seperti Baru lagi guys Plafon akan kita cover ulang aja lah Jadi warna akan seperti ini juga Nanti akan kita cover ulang Head unit Nanti akan jadi android Ya, shift knob Juga akan kita ganti Punya Innova Reborn Ya, ini kan seperti ini guys Nanti kita ubah juga Ya, udah pada botak-botak gini Yang akan kita buat Motif brownwood Jadi Dengan motif brownwood Tampilannya Akan sesuai nanti dengan Jognya Ya, kita lihat lagi Yang sebelah sini Tuh Ya Semua akan jadi Baru guys Ya Semua akan jadi baru Yang bagian belakang Ya, karpet akan kita ubah Ya, jog kita ubah Karpet kita ubah Itu udah sobek-sobek ya Kalian lihat ya Semua nanti akan jadi baru Kalian lihat Prosesnya Progresnya Akan seperti apa Di vlog kita Kali ini guys Oke guys Ini kita ada di Bengkel cat rekanan kita Ya, ini lagi Facelift Sekalian ubah warna guys Ya Nanti akan jadi Warna Silver terang Ya, yang lama kan Silvernya yang agak Ke Coklatan keemasan Gini Nanti akan kita Ubah jadi Silver yang terang Kayak warna Rak aluminium itu guys Ya, jadi Lebih kelihatan segar Jadi mudah lagi guys Ya Ini moncong-moncongnya Lagi dilepasin Untuk facelift Nanti kan yang kita ubahkan Di bagian depan sini Jadi pamper Grill Ya, pamper Ini lampu Fender atau sparkboard Ya, kap mesinnya juga Ganti baru Ini proses Catnya Supaya oke Jadi ketika dibuka Juga Dalamnya ini Jeruan-jeruannya Jadi warna Silver juga guys Ya Terus selain itu Kita juga ada Yang warna hitam Nah, ini yang hitam Ya Ini juga Sama Ini dari Brebes Ya guys 2008 Jadi gini Ya Ini lagi proses Mungkin yang ini Lebih jelas Yang tadi Silver Lebih Pretelan Ya Ini yang hitam Akan kita cat ulang juga Hitamnya Supaya fresh Karena kilometernya Juga udah banyak-banyak nih guys Ya Tahun 2008 Kilometernya jadi banyak Ya Oke Yang sebelah sini yuk Kita lihat yuk Ya Ini lampu Nanti Pemper sama grill Akan dipasang setelah Setelah pengecatan Ya Ini fitting-fittingnya Udah mulai dilakuin Nanti kalian lebih bisa lihat Ya Pemasangannya Jadi Sedapat mungkin Sebelum dimasukin ke oven Juga Udah rapi duluan ya Jadi Keluar Udah gak ada lecet-lecet Kita pongkar-pongkar Kena kunci-kunci lagi Ya Seperti itu guys Nanti kita ikuti lagi Proses Facelift Dari Innova 2008 Ke 2015 Ini guys Terima kasih telah menonton Halo guys Kita lanjutkan lagi Review kita di Innova Surabaya ini guys Yang kemarin Kalau kalian lihat Berantakan Ya Hari ini Udah jauh-jauh lebih baik Lampu udah kita ganti Yang LED Ini nanti akan kita smoke Sehingga akan senada dengan ini Kaca film udah ganti Perfection Ya Kemudian body kit Udah terpasang juga Dengan rapi Ya Body kitnya cuman harga 5,5 juta guys Body kitnya cuman harga 5,5 juta Udah terpasang rapi Seperti ini Interior kalian bisa lihat Interior masih Sangat-sangat berantakan Tapi akan kita rapikan Ini Kondisi before Nanti sesudahnya Kalian akan lihat Ini Setir lama Karetnya juga udah goyang Kondisi kotor sekali Seperti ini Ya udah halus Kita ganti dengan Fortuner Terbaru guys Ya Itu barang baru Bukan Rebuild Ya itu barang baru Kita pasang Nanti akan kita pasang juga monitor 9 inch Di tengah Ya Sedang kita bikin Black pianonya Ya Kalau untuk pintu Kita juga sudah buat Panelnya udah kita buat Boot brown Seperti ini Karena joknya Si onnernya pilih warna chestnut Ya warna coklat Seperti di youtube kita Yang sebelumnya Kalian bisa lihat Ya Nanti plafon ini juga Bahannya minta diganti Karena udah cukup Lusuh ya guys Ini hitam-hitam Kayak gini Karena ini mobil tahun 2008 Ya Kita mau restorasi Kita mau bikin Jadi cakep Perdam di pintu Juga sudah kita pasang Audio akan kita buat Oke ya Berkualitas Berkelas Perdam akan kita pasang Di sekujur Bodi Innova ini Bagian depan juga Sudah kita ubah Guys Tuh speaker-speakernya Kalau kalian mau lihat Ini speaker yang Bagian belakang Kita menggunakan Audio Coaxial Ini yang depan GL Audio Ya GL Audio adalah Brand Amerika Yang Comeback Sebetulnya Nggak mati sih Cuman sama Importer lamanya Udah nggak dijalanin Ini ganti Importer Mulai Jalan lagi Ini kalau kalian Lihat juga Sampingnya Kaca film Udah terpasang rapi Menggunakan Perfection List-list kaca Frame-frame Ini udah kita Ganti juga Ini aslinya 2009 Warna silvernya Silver-silver Kekuningan Seperti itu ya Zatnya udah pada Botak-botak Kalau kalian ingat Yang kemarin Di bagian kiri Situ juga Penyok berat ya Gak tau nih Ownernya Mungkin punya cerita Khusus Tentang mobil ini Sehingga dia Mau rapiin Mau restorasi Sedemikian Nanti Sepion yang Masih model Original Seperti ini Akan kita ganti Dengan yang Innova Ribbon punya Kalian akan Lihat dalam Beberapa hari ini Mobil ini Cakep Abis Tunggu aja Halo guys Kita lanjutkan lagi Vlog dari Innova Surabaya ini ya Karpet di dalam Yang kotor Ini yang kotor Di bawah nih Sudah dibongkar Ini yang di dalam Debu-debu Alusnya masih banyak Kita akan bersihkan Sebelum kita pasang Perdam suara Itu Kalian juga bisa lihat Sedang Instalasi Kamera 360 Dan Sepion Ala Innova Ribbon Kita lihat yang sebelah Kanan Yang sebelah kiri Lagi dikerjain Yang kanan Sudah selesai Sepion Innova Ribbon Sudah terpasang Disini Velak Juga Sudah kita Siapkan Masih kita Taruh Di dalam Ring 18 Mungkin Juga Kita akan Aturin Untuk Pemasangan Penambahan Lowering kit Tapi kita Ijen dulu Sama Ownernya Supaya Tidak Geronggang Geronggang Seperti ini Ini kan Juga Ban Sudah Botak Kita Mau ganti Dengan Yang ring 18 Model Terkini Ban Kita Pakai Continental Seperti ini Jok-jok Sebetulnya Sudah jadi Tapi kita Belum Naikin Kita Lagi Mau Rapikan Kita Bersihkan Yang Di dalam Nanti Kita Ikuti Lagi Proses Halo Guys Kita Mau Lihat Finishing Akhir Dari Innova Surabaya Ini Ini Sudah Kita Sampai Di Tahap Tahap Akhir Ini Tampilan Belakang Sudah Akan Jadi Seperti Ini Kalian Tidak Akan Percaya Ini Kalau Ini Mobil Tahun 2009 2008 Jadi Seperti Ini Kita Cat Ulang Kita Ganti Lampu Kita Tambahkan Ini Juga Ini Aslinya Juga Reflektor Kita Cover Dengan Stiker Black Glossy Seperti Ini Body kit Sudah Oke Dalamnya Seperti Ini Masih Dipersih Persihkan Joknya Kita Ganti Dengan Warna Chestnut Bahannya Juga Yang Bahan Oke Punya Ini Microfiber Leder Karpet Dasar Kita Ganti Dengan Warna Yang Sama Di Bagian Depan Kita Bisa Lihat Amres Coklat Kita Bikin Memang Gak Black Biasanya Kalau Kalian Lihat Saya Sering Pakai Yang Warna Black Wood Tapi Kali Ini Kita Pakai Yang Coklat Karena Warna Interior Joknya Pake Warna Chestnut Sehingga Kita Pakai Yang Warna Kecoklatan Seperti Ini Ini Sudah Full Perdam Sudah Dipasang Karet Karet Pintu Ini Sudah 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 Sepion Punya Inovaribon Inovaribon Akan Pasang Lowering Kit Ganti Suspensinya Pasang Balance Arm Di Belakang Supaya Nyaman Ini Kaca Film Sudah Ganti Pake Perfection Kita Pasang Talang Air Kemudian Headlamp Kalian Bisa Lihat Kita Ganti Yang Double Seperti Itu Tapi Kita Gak Bikin Double Pro G Kemudian Fog Lamp Kita Isi Semua Dengan LED Ini HID Ini LED Nanti Setelah Ini Kita Juga Akan Stickerin Dengan Pre-glossy Hood Dampar Udah Pasang Belum Oh Belum Nanti Kita Juga Akan Pasang Hood Damparnya Pegas Mesin Kita Akan Pasang Kalian Bisa Lihat Ini Mesin Udah Kita Bersihkan Sedemikian Meskipun Kilometer Udah Gak Jelas Kilometernya Ada Berapa Udah Gak Ngerti Yang Satu Lagi Saya Kerjain Warna Hitam Kilometer 400 Ribu Ya Waduh Kayak Gitu Tapi Mau Disegrin Lagi Ya Tapi Gak Se-Extreme Ini Itu Pun Juga Tampilan Udah Oke Nanti Kita Juga Buat Vlog Seperti Itu Progres Berikutnya Oh Ya Kalian Bisa Lihat Joknya Yuk Kita Buat Yang Elegan Seperti Ini Aja Jadi Gak Terlalu Macem Macem Tapi Dilihat Enak Dipak Juga Nyaman Guys Ya Oke Oke Seperti itu Guys Nanti kita Lihat lagi Setelah Velg terpasang Setelah Lowering Kit terpasang Dan kita Akan Coba Jalan Juga Bareng Nama Karya Juga Juga Sniper Si Sniper Terima kasih.